Hai menurut lu siapa legenda Real Madrid yang paling cepat dikepadau Gonzales David Beckham Ronaldo Nazario Kasilas CR CR kalau gue ngomong Zidane lejen enggak oh iya lejen 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 para nih terus kita bandingin sama Gerrit Bale lejen mana Zidane top of mind dong Zidane kalau gue aneh Zidane tapi kalau bisa kan dihitung dari trofi akal paling atas lu aja iya langsung langsung dan dong iya Zidane muncul gitu pedang dong kita lihat kita lihat fakta ini aku bilang Wah kaget ya itu apaan yang kubilang Allah wakbar telat kagetnya telat kagetnya kan gue bilang enggak kaget-kaget ya enggak kan kubilang dari kalau lihat ya oke oke pojok debat hari ini adalah statistik lebih penting dilihat untuk menilai suatu pemain true or false kalau kalian suka konten-konten kayak gini subscribe pojok debat true or false bingung nggak lho bingung semua satu dua dua tiga solid false false oke udah ah dua orang true menurut gua false kenapa karena kita John kita punya Eden Hazard ya itu salah satu Eden Hazard tuh statistiknya nggak segitunya ya diganti sama dia Eden Hazard enggak gini dia taunya Eden Hazard tuh gini fans Chelsea fans Chelsea selama gue nonton bola gue baru menyadari kalau pemain hebat itu lahirnya dari momentum momentum Hazard lahir pemain tuh hebat karena momentum Oh ya apakah World Cup Ronaldo 9 apakah final B apakah final C ya banyaklah pemain bola yang bertahun-tahun konsisten tapi nggak ditengok ya ya contoh Gadot Bell ya ini kan datanya menunjukkan dia konsisten kan fokil nggak ditengok terus rak kodi IPS kan lagi heboh Raheem Sterling 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 itu Sterling itu tau nggak siapa lu kalau dari data tiga pemain yang pernah dididik pep tiga gol terbanyak nomor tiganya Sterling oh iya pemain yang dilatih pep asis terbanyak sepanjang masa nomor tiganya Sterling oh tapi dipanggil ke Inggris aja nggak enggak dan banyak nggak ditengok sama orang betul artinya apa menurut gua false statistik bukan segalanya karena pemain hebat itu bisa dilahirkan karena momentum aneh penasaran nih Gan nah kaskus kaskus ya kenapa jadi kaskus kaskus sama ini nih tapi begini kenapa kenapa agar boleh komen tapi jangan afgan kenapa statistik lebih penting daripada enggak karena kalau kalau dari gua sendiri sebenarnya memang kadang tuh statistik tuh nggak 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 inilah nggak dilihat lah kadang dan terkadang juga ya statistik itu juga jadi nomor dua dan ngeliatnya itu ya permainannya dia kayak gimana kan tapi lu nggak setuju kan sama itu lu lebih setuju statistik kalau gua sendiri sebenarnya gua bimbang bimbang kenapa gua sebenarnya di tengah-tengah tapi gua lebih condong ke true karena apa kalau lu mau lihat suatu pemain kalau lu melihat pemainnya yaudah gitu doang biasa aja atau gimana atau B aja tapi lu pasti ujung-ujungnya ngeliat statistiknya dia dalam suatu musim kayak gimana dia nge-goal berapa setiap setiap ada kayak misalkan kayak individu pemainnya dilihat apa dari apa statistiknya dia gua nggak statistiknya dia dan kalau menurut gua gua udah ngebak Zidane sama Bell tadi tuh Zidane sama Bell itu pasti ya kalau top of mind secara apa ya secara exposure Zidane tapi kalau kalau dari dilihat dari statistik performa menurut gua itu Bell kemana-mana dan juga arusnya ini nggak ya arusnya ini Bell sama Zidane tuh nggak seimbang lah karena Bell itu mainnya di winger Zidane itu mainnya di gelandang harusnya jangan bisa main Apple to Apple kalau lu bisa dibandingin berarti yang bikin ini ngaco nih ada semua yang edit ini harusnya ngapain bikin-bikin gini anda nggak ada kerjaan anda nah itu dia kalau menurut gua lebih baik mendingan Bell dengan siapa kayak winger yang di CR kan dia kan main bareng nah betul kayak Giggs tapi kalau gua mendingan kalau misalnya sama di Real Madrid Bell sama di siapa namanya ya Haji Guti Haji Guti juga bukan eh bukan siapa sih enggak ini David Beckham kayak gitu-gitu dan kalau menurut gua jangan disamain malah menurut gua Zidane sama nanti versus Bellingham itu baru baru pas dan kayak begitu ini nggak Apple to Apple kalau misalkan statistik ngeliat kayak misalkan salah sama Mahrez gitu bisa tuh misalkan striker sama striker Lewandowski sama Ronaldo ataupun Lewandowski sama Harry Kane itu kita lihat statistik ini kan sama kasusnya sama yang kita bahas minggu lalu tentang Mo Salah sama CR7 di EPL top of mind pasti CR7 ternyata menurut statistik Mo Salah lebih unggul makanya kan gua bilang tadi gua tuh sebenarnya nggak bimbang gitu karena ada namanya momentum dalam sepak bola yang gimana dia bisa nge-exposure-in dirinya dia dengan permainan-permainan cantiknya dia dan juga dengan statistiknya dia setelah satunya micu micu dalam satu musim gimana tuh gilanya dia luar biasa tapi setelah itu yaudah ilang nah itu karena emang exposure sebenarnya kalau Hylun itu secara statistik dan lihat kasat mata juga goblok goblok nah Ederson dan Karius ini tahun 2018 2018 ya satu musim bagusan Karius nggak juga sih data apa ini clean sheetnya clean sheetnya kita lihat clean sheetnya clean sheetnya emang kalau keeper agak membingungkan kenapa clean sheet itu tergantung tim juga betul bagaimana defensifnya tapi dari safe-nya juga yaudah distribusi nasurasi bagus tapi jujur kalau harus diakui Karius ini Karius yang final champion harus diakui itu memang bagus banget tapi dia selain final di final dia ini aja meriang meriang ya itu meriang kenyakit meriang itu geger otak tiba-tiba ke KDB perhatikan Kevin Debrun selama final masih dia cedera oh iya ya badan nggak ada mental nggak ada mental nggak ada mental apakah Onana kena juga kena dong kena ya dengan gol-golnya yang lawan munceng itu tapi sih dibawa-bawa emu mulu emu lagi emu lagi Onana tadi kalau gue balik ke pertanyaan tadi menurut lu gimana lu lebih setuju ngeliat dari mata apa statistik mungkin gue bisa lari ke kalau seandainya kita main FPL kalau main FPL kita kan nggak nonton semua tim tuh gue pasti bakal ngeliat statistik apalagi tim-tim kayak Burnley tim-tim yang kecil gue pasti ngeliat statistik tapi kalau untuk tim-tim yang besar menurut gue memang lebih bagus kayaknya kita untuk ngeliat langsung pemainnya gimana pemain besar juga kalau lu liat dia diliat dari statistiknya juga iya memang kayak ini tau nggak ada sebelah saya ini yang selama ini mencoba lagi nyari data mau bilang Drogba itu overrated saya udah tau permainannya Anda mau main statistik kan Iya kan nanti kita bahas saya udah tau permainan Anda nah tapi kalau diliat ya kalau untuk Gareth Bale sama Zidane tadi ya Gareth Bale sama Zidane tadi Mungkin ya itu satu tapi kalau seandainya diliat kenapa gue bisa bilang kalau top of mind gue Gareth Bale sama Zidane ya pasti Zidane karena dia jauh lebih berwibawa mungkin itu satu dan pala gue kayak keinget Zidane waktu nyundul matrazi gitu loh punya ikoniknya sendiri ikonik ikonik bener walaupun ikonik Bale juga di final final liga champion salto juga bagus dan secara statistik emang luar biasa banget sebenernya Bale tapi apakah gue setuju atau nggak ngeliat statistik gue jujur lumayan setuju lagi gue ini yang lo tunggu-tunggu kan akhirnya Grombo Media ngeluarin merchandise Neymar Edition bahannya adem banget bisa dipakai oleh cowok-cowok stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bioprofile instagram dan tiktok kita at Grombol let's go jadi lo lebih setuju melihat pemain dari statistik iya berarti gini kita setuju kecuali hazard ya kecuali hazard ada hazard iya kalau gue nggak kenapa? apa pendapatnya? karena menurut gue kontribusi pemain nggak cuma statistik lah iyalah ada namanya statistik tuh ada yang namanya passingnya dalam permainan dalam gamenya terus dia ini kan statistik iya kan ini kita bahas gue asist kayak gitu deh gue ngerti statistiknya itu kan semuanya lo tau distance covered kan? iya iya tau jelajah kalau kita cek messi pasti rendah parah betul iya bener dong bener-bener tapi impactnya luar biasa maksud lu itu kan? iya itu juga gue contohnya itu gue sorry ya tapi gue bakal pake referensi Barcelona karena gue selalu berat iya enggak 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 paling realistis Barcelona lagi Barcelona lagi gue ngomongin klub lain gue nggak realistis dong karena gue ngikutin banget gue ngomongin Barcelona kalau lu lihat statistik 3 gelandang Barcelona Safi, Niesta, Busquets nggak bagus asistnya dikit golnya apalagi dikit Niesta nggak banyak golnya Safi apalagi tapi kalau passing akurasinya passing akurasi distance-nya dia iya menurut gue orang yang bilang statistik itu karena gol asist segala macam yang menonjol tapi kalau kita lihat lagi gimana dia membangun tim gimana dia impactnya dalam tim nggak cuman asist dan gol doang kayak passing-nya apakah itu kan semuanya sebenarnya posisionalnya gimana posisionalnya gimana itu nggak ada datanya posisionalnya gimana oke jadi gue berubah keputusan mengopernya gimana lu lah abil tadi false through false dari yang luar biasa tengah jadi menurut gue nggak penting-penting banget statistik walaupun memang ada untuk khusus beberapa pemain kayak striker lu mau tau gue sesuatu yang diharuskan untuk mencetak gol nah lu mau terus tau gue kenapa tau gak ini aneh gue baru ngertiapin sama dia lu bilang harus bagus kan nggak biasa aja bisa dipakai bisa padahal nggak ngagulin kan mematakan argumen lo sendiri ya gue juga gue bilang kayak mungkin musim ini glager di Chelsea dia jarang buat asis dia jarang buat asis daya jelajah luar biasa jadi nggak penting apa kontribusi DM-Uriken selain marah-marah doang apa statistiknya mana statistik apa statistiknya tropinya banyak mau apa kalau balas terasik trofi gak cuma satu pemain doang Yudam yaudah makanya statistiknya dia eh bagus gini gue pandingin ya lu hilangin Royken di tim MU dulu gak apa-apa lu hilangin lu hilangin siapa pemain kunci MU di jaman Royken David Beckham enggak ada David Beckham dibuang David Beckham dibuang yang ringgicks itu lebih berpengaruh salah kalau misalnya lu salah ke Royken lu bilang kalau misalnya menghilangkan Paul School di MU itu baru kalau kita perbandingannya trofi gak penting karena bukan Royken yang pemain kunci banget disitu loh gue gak ngerti bola lu tiga enggak gini kalau misalkan lu kalau scouting pemain kalau lu scouting pemain itu pasti dilihat dari data statistik apa iyaa karena scouting itu harus ditonton 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 dan dia juga dilihat dari data kalau lu emang scouting setiap hari lu ngeliatin dateng ke dia ini pemain FM eh ada video lu kerja itu untuk tim scouting dikerja untuk nonton pertandingan juga ya gak tiap hari yang dia pasti oh liat datanya dulu abis itu scouting kayak gitu semuanya melihat dari scouting tapi dia langsung ditonton sama sir Alex loh ya pertama kan dari scoutingnya dulu ya gini gini sebenernya gini pojok debat ini membahas adalah pentingan mana statistik apa mata menurut lu mana dua-duanya penting soalnya setelah penjelasan ini gue berubah jadi pentingan mata lu kalau gue kan gue bilang tadi gue tuh sebenernya di tengah-tengah karena dua-duanya penting tapi lebih cenderung dikit ke statistik ya karena statistik itu kadang yang membuat tapi kalau statistiknya begini doang inference, gold, asis, tropis, otosnya gak penting ini mah ini orang gak jelas ini yang bikin ini itu gak penting tapi kalau ada daya jelajah dia ini nah ini kayak gini kayak gini oke bisa kita bandingin semuanya ini bagus luar biasa ini kita gak boleh berantem terus coba kalian yang nonton jawab lebih penting statistik apa mata kalian dan kata orang tua lebih penting mana tapi kalau gue bisa nambahin kadang tuh Kalau dari mata Kayak si Ralex ngeliat DG Yang biasanya Yang BBB aja Tapi Dia udah tau nih Kedepannya pasti bakal Bermain jadi Gitu loh Itu dia kadang Oke Tulis di kolom komen pendapat kalian Jangan lupa subscribe Pojok Debat Itu dia 80% yang nonton Pojok Debat Belum subscribe Ah subscribe dong Kasih 5 detik kali ya 5 detik 5 3 2 1 Klik Nah Subscribe itu gratis Subscribe itu gratis Like notification bell nya Share ke grup-grup temen-temen kalian Itu dia Sampai ketemu di pojok Lebar selanjutnya Let's go